Terkait dengan kasus geng motor, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasih Kauri Wah panjang nih Menghadiri rapat penanganan kelompok kriminal anak bermotor yang diselenggaruhkan oleh pemerintah Kota Jambi Di ruang rapat Bapeda Kota Jambi ini pada Rabu sore 19 Oktober 2022 Dalam hal ini Roro menghima para orang tua untuk mengawasi anak mereka dari aktivitas geng motor nih Harus dipantau terus nih anak-anaknya supaya tidak ada terlibat dari geng motor Yang mau pantauan ya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Rabat penanganan kelompok kriminal geng motor ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi Akan maraknya kasus geng motor yang melibatkan anak-anak di Kota Jambi saat ini Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasih Kauri menuturkan Bahwa sejak dilakukan pengawasan terhadap kelompok kriminal anak bermotor di Kota Jambi Dan dikeluarkannya instruksi wali Kota Jambi Kasus geng motor anak di Kota Jambi menjadi berkurang Roro Nuli juga menghimbau agar para orang tua dapat menjaga dan mengawasi anak-anak mereka selama di rumah Hal ini agar anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas kriminal geng motor ini Tidak ada gerakan ataupun kegiatan geng motor berjalan Ini adalah gerakan kita untuk menanggulani mengantisipasi tidak ada gerakan ataupun kegiatan geng motor berjalan Jadi beroperasi Jadi ada geng motor, kuali kunding dan narkoba yang kita antisipasi jangan sampai terjadi di dunia kita Karena kita masalahkan khususnya sangat terganggu Sandi Cek TV melaporkan